Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokari, Orpat Tandiseno SP melakukan reses Jumat 27 Juli 2021 lalu di Andai dan Sowi Gunung Manokari guna menyerap aspirasi masyarakat setempat Diandai kata Orpa, masyarakat menginginkan agar sejumlah drainase yang bangun diandai segera ditutaskan Sebelumnya jelas Orpa, dalam sidang paripunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 pihaknya menyikapi terkait drainase dan meminta pada pemerintah daerah lalu dinas terkait agar drainase dimasukkan sebagai program prioritas Karena adanya drainase yang belum tuntas Sudah ada beberapa pembungan drainase tetapi lupanya belum tuntas Dan mereka menginginkan itu kalau bisa dituntaskan Karena seperti yang kami sampaikan di pertanggungjawaban sidang paripunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 Yang kami juga sikapi adalah masalah drainase dan kami meminta kepada pemerintah terutama dinas terkait Kalau bisa drainase dimasukkan sebagai program prioritas Karena kami pikir bahwa membangun jalan juga Baik itu jalan lingkungan atau jalan utama atau jalan puros Sia-sia kalau tidak ada derasanya Secara logika bahwa kalau hujan turun Apalagi kalau pas hujan deras Debit air yang turun Prenase tidak ada Akhirnya ya lama-kelamaan jalan itu akan terkiris kembali Seperti itu Sementara aspirasi warga di Sawi Gunung Sebut wakil rakyat Tepil 4 ini Warga meminta agar Pemda merealisasikan pembuatan bak penampungan air bersih Bagi warga Sogun Permai 1 dan 2 Kemudian perbaikan jalan lingkungan dan pengadaan lampu jalan Yang kami temui di Sawi Gunung Mereka meminta beberapa item Program mereka usulkan seperti Mereka minta diutamakan atau mereka anggap sebagai program prioritas Sebagai penduduk setempat Yaitu penampungan air bersih Kemudian mereka minta 3 unit Penambahan 3 unit Kemudian jalan utama untuk Pengas balan atau lapen atau yang sejenisnya Pokoknya perbaikan jalan Kemudian yang ketiga Penerangan lampu Mereka butuh kurang lebih 40 titik Dan yang keempat adalah pusyandu Al-al ini atau program-program ini Kami sudah usulkan untuk masuk di APBD 2022 Semoga pemerintah bisa melihat hal ini Dan bukan hanya di daerah situ Tetapi memang pada umumnya Masyarakat sangat membutuhkan terutama dalam hal air bersih Dan ada beberapa pada pembangunan yang lalu-lalu Pembangunan SPAM sudah diadakan Tetapi Belum ada air yang mengalir Jadi mungkin harus ada koordinasi antara Dinas-dinas yang terkait Dalam hal ini BDAM Karena yang mengadakan barang itu adalah perumahan Dan harus ada ketegasan dari Bapak Bupati Untuk melihat hal ini